Halo Sobat Gai Nesantara, kembali lagi dengan saya, Mas Bronyagro. Pada pagi hari ini kita sedikit edukasi kepada teman-teman. Salah satunya adalah tentang penyakit ikan koi. Yang mau kita bahas pada hari ini adalah penyakit yang bernama Aeromonas. Benarnya apa sih Aeromonas itu teman-teman? Aeromonas adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang namanya mirip dengan penyakit ini, yaitu adalah bakteri Aeromonas hydropila. Apa sih bahayanya penyakit Aeromonas ini? Menurut studi yang sudah Mas Brubaca ya, Penyakit Aeromonas merupakan penyumbang 80% kematian pada ikan koi, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan begitu gandasnya kan penyakit ini. Tapi tenang saja teman-teman. Penyakit ini bisa disembuhkan kok. Yang tentunya dari awal sudah kita antisipasi dan sudah kita kenali juga ciri-cirinya bagaimana, cara pengobatannya gimana. Kalau sudah kita kenali dari awal, kita sudah antisipasi, bukan tidak mungkin kita bisa sembuhkan ikan koi tercinta kita. Sekarang Mas Bro ingin sedikit memberikan ciri-ciri dari sakit Aeromonas itu seperti apa sih? Sesuai yang Mas Bro alami atau sesuai yang Mas Bro temui di agro-koi farm. Ciri-ciri dari Aeromonas itu adalah yang pertama, badannya itu ruang merah. Biasanya awalnya itu badannya ngurat. Setelah badannya ngurat, biasanya diteruskan atau indikasi selanjutnya adalah sisiknya itu kasar. Ngurat ini jangan dianggap sepele, teman-teman. Kadang kita cuma beranggapan, oh ikanku ngurat. Karena apa? Mungkin karena stres. Tidak menutup kemungkinan juga nguratnya ikan kita itu karena penyakit Aeromonas ini, teman-teman. Jadi harus kita waspadai, oh ikanku ngurat. Kita harus tahu terima apa atau langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan atau yang kita lakukan untuk mengobat ikan itu. Sisik kasar, terus merah. Setelah sisik kasar, diikuti dengan hilangnya lendir atau berkulangnya lendir pada ikan. Yang fase paling parah di Aeromonas ini adalah munculnya buruk. Buruk, ini kalau sudah muncul, kita bisa nangis, teman-teman. Kenapa nangis? Yang pertama, membuat ikan kita sudah agak cantik lagi. Secara look, secara visualnya nanti kayak kurang, teman-teman. Apalagi kalau kita dibisnis ikan koi, tentunya akan tidak laku dijual lagi. Nilai komersinya pasti akan berkurang. Sebelum ke tahap pulser atau buruk, lebih baiknya kita cegah, teman-teman. Supaya kita bisa menikmati ikan koi kita yang lagi indahnya itu. Oke, untuk treatmentnya akan Mas Bro jelaskan nanti di akwarium. Karena kebetulan kita hari ini ada pasien Aeromonas. Meskipun masih gejala, harus kita obati. Yuk, ikut Mas Bro untuk ke akwarium. Ya, teman-teman. Sebelum kita menuju ke pasien yang kena Aeromonas, kita pakai dulu perlengkapan untuk pengobatan hari ini. Yaitu adalah ini, hand glove. Tujuannya biar steril ikannya, tidak kena penyakit dari tangan kita. Atau kita habis megang sesuatu, takutnya nanti membawa bakteri yang menyebabkan malah ikan itu amah sebenarnya. Setelah kita selesai pakai hand glove, kita pakai senek kita. Hujannya apa? Biar kita steril bersih dan tidak kena air tentunya. Oke, sekarang kita menuju ke akwarium pengobatan. Let's go! Yuk, teman-teman. Ini adalah akwarium karantina. Ikan yang kena Aeromonas. Sebenarnya, kemarin kita menemukan jenis siro. Kurang lebih 40 cm. Baru kena gejala awal dari Aeromonas. Yaitu badannya murat seluruh tubuhnya. Yuk, lihat ya, mbak. Kita buka dulu akwariumnya. Bisa dilihat, badannya ini merah. Merah banget. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari bageri Aeromonas. Berharapannya ikan ini tidak sampai kolosisinya kasar. Kita upayakan supaya stop di murat saja. Kita sudah tahu kan ciri-cirinya seperti apa. Ikan yang terkena bakteri Aeromonas itu. Selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan ketika menemukan ikan koei kesayangan kita terkena bakteri Aeromonas di kolam? Yang pertama dan yang paling penting adalah kita pisahkan dulu, teman-teman, ikannya dari kolam kita. Karena apa? Dilakutkan nanti malah menyebar pada semenuruh ikan kita yang di kolam itu. Kan tambah bahaya nanti berapa kita. Nah, lebih baik kita pisahkan dulu yang kena Aeromonas itu atau kena gejala Aeromonas. Setelah itu, kita masukkan ke akwarium karantina ini. Untuk akwarium karantina ini, kita pakainya yang standar karantina, teman-teman. Ini kapasitasnya 250 liter. Terus, apa mas selanjutnya setelah dipindah ke akwarium karantina? Selanjutnya adalah penggantian air, teman-teman. Jadi, airnya rutin diganti. Mungkin 2-3 hari sekali. Tergantung dengan kondisi ikan. Jika murat parah, bisa 2 hari sekali, teman-teman. Diganti airnya. Penggantian air bisa 50-75 persen, teman-teman. Selanjutnya, apa setelah dipindahkan air? Setelah penggantian air, tentunya satu obat yang wajib ada atau wajib ditambahkan setiap pengobatan ikan sakit adalah garam, teman-teman. Ini adalah garam ikan. Yang biasa, mas perlu gunakan untuk mengobati ikan di agrokoi yang sakit. Untuk dosinya gimana, mas? Takutnya nanti kelebihan dan over dosis waktu pengobatan saya di rumah. Oke. Sesuai jurnal yang mas bu baca, teman-teman ya. Kelebihan garam itu tidak sampai membuat kematian. Hanya nanti membuat mungkin ada yang namanya pop A. Itu sekelas tentang kelebihan garam, teman-teman. Untuk dosisnya, kita pakai yang selandat saja. 1 kg garam untuk 1 ton air. Nah, berhubung ini kapasitasnya 250 liter, kita pakainya 400 gram. Ini tadi sudah mas bro timbang dan pas 400 gram. Mas bro kasih ke akorm karantinanya. Kita misalkan teman-teman, waktu menaburkan garam ini, kita ratakan. Tujuannya apa sih? Biar kadar salinitas di akwarium ini rata. Soalnya apa? Jika kandungan salinitas tidak merata atau kenaikan kadar garamnya itu drastis, pasti akan ada akibat wikikannya. Salah satunya mungkin flashing dan mengakibatkan ikan itu lompat. Atau malah bisa tambah stres. Jadi, pengobatannya kita gagal atau malah kerja 2 kali kita. Setelah pembulian garam, biasanya mas bro agro kalau mengobati air monas ini, menggunakan obat kimia juga, teman-teman. Yang pertama, mas bro biasanya pakai lukas top ini. Yang kedua pakai introvlog. Yang ketiga adalah pomet. Kenapa mas bro pakai ini, teman-teman? Yang pertama, lukas top. Lukas top ini sering sebagai obat karantina kita. Biasa disebut anti jamur juga. Kita karantina mau kirim, kita pakenya lukas top. Pomet ini lebih spesifik. Seperti penyakit ulcer, jamur, dan lain-lain. Terus, kenapa mas pakai introvlog juga? Bukanya introvlog, malah buat pengobatan jamur juga. Introvlog kita pakai karena kita cari antibiotiknya, teman-teman. Jadi, selain kita obat dari luar, kita push ikannya dari dalam juga lewat antibiotik ini. Terus, dosisnya gimana? Mas, oke. Oke, dosis pomet ini, dosisnya adalah 5 gram per 500 liter air. Berarti kalau kapasitas 250 liter, kita pakenya 2,5 gram, teman-teman. Tapi, dengan catatan gini, teman-teman. Sistem treatment di Agrokoi itu, teman-teman, nggak langsung dikasihkan 2,5 gram langsung pas statement. Tapi, kita nggak. Kita kasihkan bertahap. Di hari pertama, kita mungkin kasihkan di bawah dosisnya itu. Kita awal, kita kasihkan 1 gram dulu. Saya kira, 1 gram. Ini, mas Bro tuangkan di tangan. Barang lebih 1 gram. Setelah kita tuangkan, kita campur ke aquarium garantina, teman-teman. Teratakan. Selanjutnya, kita pakai lukastop, teman-teman. Tujuannya apa? Buat anti jamur, ditakutkan. Kalau selain kena penyakit air monas, ikan juga kena dipit-dipit jamur. Yaitu kita antisipasi dari awal dengan menggunakan lukastop. Lukastop, kita gunakan. Dosis untuk aquarium ini biasanya, karena tadi sudah dikasih pomet, jadi dosisnya kita kurangi. Kita pakai pipet, teman-teman, supaya pas, nggak kelebihan dosis. Kita pakai dosis 1 mili, teman-teman. Kita masukkan merata pada aquarium. Selanjutnya, pengobatan terakhir yang biasa Mas Bro lakukan, yaitu pemberian introvlog ini. Untuk introvlog, Mas Bro biasanya menggunakan dosis sangat sedikit, karena masih dahap gejala, kan? Mas Bro biasanya pakai 0,5, teman-teman. Sama, kita catakan juga ke seluruh aquarium. Itu tadi, teman-teman, langkah-langkah yang biasanya Mas Bro agro lakukan. Kalau menemukan, ikannya agro kena gejala air monas. Yang sudah Mas Bro katakan tadi, ini adalah pengobatan pertama, teman-teman. Jadi, 2 hari ke depan, Mas Bro akan pantau lagi untuk kesehatan ikannya. Lalu, dinaikkan dosisnya biasanya. Dengan menambah 0,5 sampai 1 mili per obat lagi. Setelah kita kasih obat, kita kembalikan lagi ini. Pompa. Dan, yang paling penting, teman-teman, untuk pengobatan air monas ini adalah kita kasih heater. Selain pemberian obat, teman-teman, pemberian heater juga tidak kalah penting. Heater ini untuk menaikkan cunggu air supaya mempercepat penyembuhan ikan. Untuk heater, biasanya Mas Bro set di 33 derajat. Demikian, teman-teman, sedikit edukasi dari Mas Bro Agro tentang penyakit yang namanya air monas. Sudah kita tahu kan bahayanya seperti apa. Terus, kita juga sudah tahu bagaimana cara-cara penanganannya, treatment-nya, dan obat-obatnya, teman-teman. Mas Bro yakin dengan penanganan lebih awal dan pencegahan yang kita lakukan. Dan teman-teman juga di rumah sahabat ke Indonesia Santara, Mas Bro yakin ikannya pasti sehat dan aman sembuh dari penyakit air monas ini. Sekian dari Mas Bro. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa di video-video selanjutnya. supaya kamu dapat notifikasi dari Agro Koi Farm. Agro Koi Farm Beauty, Wellness, and Happiness.